Hikamah Pedang Hijau Jilid 20 Selesai mendengar laporan itu, dia keluar untuk menemui kawanan jago yang setia, kemudian mengatur kembali jabatan serta kedudukan orang itu. Kesempatan ini pun digunakan Paman Lui untuk menjumpai Jilopi Yautau, kemudian menyapa pula Tian Pek, di pembaringan. Kini Tian Pek, memandang Paman Lui sebagai sanak sendiri, ia lantas menceritakan asal lusul sendiri dan mengenai dendam berdarah ayahnya Paman Lui manggut-manggut. Akhirnya ia memperingatkan anak muda itu, soal dendam memang urusan penting, apalagi dendam kematian ayahmu. Tapi sekarang Bu Yung Cheng Chu sudah tewas, sebagai seorang ksatria sudah sewajarnya kau lupakan masalah itu, yang sudah mati sudahlah, akhirilah sakit hatimu. Dengan berakhirnya riwayat hidup orang itu mulai detik ini, pekerjaan terpenting yang harus kau lakukan adalah bagaimana caranya bekerja sama dengan kawan-kawan persilatan untuk bersama-sama menentang kelaliman orang-orang Lam Hei Gun. Entah bagaimana pendapatmu tentang persoalan ini sambil berkata Paman Lui menatap tajam wajah Tian Pek, seakan-akan berusaha menembus perasaan hati anak muda itu. Setelah Tian Pek mengangguk, legalah hati jago tua ini ia merasa terhibur karena keturunan sahabatnya ini ternyata berjiwa besar, segera ia pegang tangan Wan Ji dan Leng Hong Kong Chu dan menarik kedua orang itu ke depan Tian Pek, katanya, mereka ini adalah putra-putri Bu Yung Cheng Chu, dendam angkatan tua biarlah ikut dibawa masuk ke liang kubur, semoga generasi sekarang ini bisa melupakan kejadian lalu dan mengikat petali persaudaraan yang lebih erat. Nah, bersahabatlah kalian lebih akrab dengan pandangan mesra Wan Ji menatap Tian Pek, sebab sejak dulu dia memang mencintai Tian Pek, dia tak tahu orang tua mereka pernah terikat permusuhan begitu, sekarang sesudah persoalannya dibikin terang oleh Paman Lui, sudah tentu ia merasakan hal ini seolah-olah pucuk di cinta ulam tiba. Leng Hong Kong Chu yang angku lenyap kepungahannya saat itu, ia kelihatan sedikit kikuk dan tak tahu apa yang mesti dilakukan. Tian Pek lantas seluruhkan tangannya dan menggenggam tangan Wan Ji dan Leng Hong Kong Chu. Merah wajah Leng Hong Kong Chu, ia pun menjabat tangan Tian Pek. Rasa girang Wan Ji sukar dilukiskan, ia menggenggam tangan Tian Pek erat-erat, seandainya dalam kamar itu tak ada orang lain, mungkin ia sudah menjatuhkan diri ke dalam pelukan anak muda itu. Dengan mudah saja Paman Lui berhasil mencairkan permusuhan kedua keluarga, Jilop Piau Tau dan kawanan Piau Sulainnya ikut mengucapkan selamat. Di antara setian banyak orang, Paman Lui kelihatan paling gembira, ia tertawa terbahak-bahak, Tapi tiba-tiba air mati bercucuran, ia menangis terisak dengan sedihnya. Kelakuan aneh Paman Lui ini kontan saja bikin orang melengat, dengan heran mereka mengawasi orang tua itu. Kebetulan buyung hujan telah kembali, ia lihat Paman Lui tertawa tergelap kemudian menangis sedih, Mau tak mau ia pun melongo heran. Saudara Lui, cepat tegurnya, orang suka mengecek dirimu sebagai si sinting, Jangan-jangan kau ngahannya saat itu, ia kelihatan sedikit kikuk dan tak tahu apa yang mesti dilakukan, Tian Pek lantas sulurkan tangannya dan menggenggam tangan Wan Ji dan Leng Hong Kong Chu. Merah wajah Leng Hong Kong Chu, ia pun menjabat tangan Tian Pek. Rasa girang Wan Ji sukar dilukiskan, ia menggenggam tangan Tian Pek erat-erat, Seandainya dalam kamar itu tak ada orang lain, mungkin ia sudah menjatuhkan diri ke dalam pelukan anak muda itu. Dengan mudah saja Paman Lui berhasil mencairkan permusuhan kedua keluarga, Jilop Piau Tau dan kawanan Piau selainnya ikut mengucapkan selamat. Di antara setian banyak orang, Paman Lui kelihatan paling gembira, ia tertawa terbahak-bahak, Tapi tiba-tiba air mati bercucuran, ia menangis terisak dengan sedihnya. Kelakuan aneh Paman Lui ini kontan saja bikin orang melengat, dengan heran mereka mengawasi orang tua itu. Kebetulan buyung hujin telah kembali, ia lihat Paman Lui tertawa tergelak kemudian menangis sedih, Mau tak mau ia pun melongo heran. Saudara Lui, cepat tegurnya, orang suka mengejek dirimu sebagai si Sinting, Jangan-jangan kau memang benar-benar Sinting? Masa sudah tua begini, bisa-bisanya kau tertawa sambil menangis, sambil menyekair matanya yang bercucuran Paman Lui Lantas menerangkan hal ihwal hubungan antara ayah Tian Pek dengan buyung Cheng Chu Akhirnya ia menambahkan, Anso selama ini kau menganggap diriku sebagai saudara sendiri, Sedang aku dengan ayah Tian Hyantip adalah sahabat sehidup semati, Mengapa aku tak boleh tertawa bila usahaku mencairkan dendam antara kedua keluarga ini berhasil? Dan kenapa aku tak boleh menangis karena aku merasa tak bisa membalaskan dendam bagi kematian saudara? Tiba-tiba buyung hujin memeluk Tian Pek dan menangis pula dengan sedihnya Kali ini Paman Lui yang dibikin bingung, ia berusaha untuk menghiburnya itu, katanya, Anso, baru saja kau mengatakan diriku Sinting jangan-jangan kau pun ketularan penyakitku Apa sebabnya kau ikut menangis sambil menahan rasa sedih buyung hujin menyaut? Sampai detik ini baru ku tahu peristiwa pembunuhan yang terjadi waktu itu adalah hasil perbuatannya Oh, tahukah kalian bahwa Tian Xiao Hiap sebenarnya adalah keponakan keluarga ibuku Kiranya nyonya buyung berasal dari marga Tian, dia adalah saudara sepupu Pek, Kolek Kiam Tian Intian Maka hubungan mereka boleh dikatakan sangat dekat sekali Tiba-tiba Jilop Yauto berkata, Ai, begitulah dendam dan budi yang sering terjadi di dunia persilatan Segala sesuatu sukar diraba dari famili bisa menjadi musuh Bisa pula musuh berubah menjadi sanak keluarga sendiri Seperti teringat akan sesuatu Jago tua ini lantas berpaling ke arah buyung hujin dan berkata lagi Kemarin malam, ketika aku menyusup ke gedung ini tanpa sengaja aku tersesat ke sebuah taman Pada sebuah tempat di taman itu kulihat seorang gadis disekap di situ Entah siapakah anak darah itu? Kenapa dia disekap Ai? Itulah dia enciku teriak wanji sebelum Jilop Yauto menyelesaikan kata-katanya Ya, dia anak hang seru buyung hujin dengan cemas Dia disekap di sana oleh setan tua itu Untung Jilop Yauto mengingatkan, kami sendiri telah melupakannya Hayo cepat kita ke sana dan membebaskan dia Ai, entah betapa penderitaan yang dialami bocah itu Habis berkata, tanpa menunggu orang-orang lain ia lantas memburu keluar lebih dahulu Wanji, Tian Pek, Paman Lui serta Jilop Yauto sekalian segera menyusul dari belakang Dengan gerak tubuh beberapa orang itu Dalam waktu singkat mereka telah berada di taman sana Bangunan gedung yang sunyi sepi terbentang di depan Buyung Hang yang pucat masih berdiri di balik trali besi Sambil bersenandungkan syair yang siang si karya lipek Suaranya lirih dan memilukan hati Buyung hujin tak sanggup menahan kepiluan hatinya Menyaksikan keadaan puternya yang mengenaskan Sambil menahan isak tangisnya ia berseru Anak Hang, ibu datang menolong kau Tian Pek melayang ke depan pintu Terang, gemok yang amat besar itu segera terpapas patah Pintu gedung didobrak secara paksa Ketika pemuda itu melayang masuk ke dalam ruangan Buyung Hang berdiri terbelalak dengan melongot Lama sekali ia menatap Tian Pek tanpa berkedip Anak darah itu merasa seolah-olah berada di dalam mimpi Selang sesaat kemudian baru ia menubruk ke dalam pelukan Tian Pek Dan menangis terseduh sedan Keadaan Buyung Hang memang mengenaskan rambutnya yang panjang terurai Dalam keadaan awut-awutan Meskipun berada dalam pelukan Tian Pek Namun suara tangisannya yang memilukan cukup membuat orang lain ikut melelahkan air matu Terharus semua orang merasati senjiyuk Buyung Hang kelewat keji Sampai-sampai putri kandung sendiri pun ia perlakukan sekejam itu Manusia macam begini memang pantas kalau mati Sementara itu Buyung Hu Jin berdiri tertegung dengan perasaan tak keruan Maklum dihadapan orang banyak puterinya itu bukan saja tidak menggubrisnya Tapi malahan menubruk ke dalam pelukan Tian Pek Sebagai seorang ibu bagaimanakah perasaannya? Ia merasa tidaklah pantas kalau seorang gadis perawan berada terus dalam pelukan seorang laki-laki Cepat ia menarik tangan Buyung Hang seraya berseru Nak, semuanya ini salah ibu Gara-gara ku kau harus disekap ayahmu sekian lama Buyung Hang terus menubruk ke dalam pelukan ibunya dan menangis tergerung Seluruh siksa dari tanya selama ini seolah-olah hendak dilampiaskan Setelah dihibur banyak orang Perlahan Buyung Hang baru berhenti menangis Kemudian dipayang oleh Buyung Hu Jin dan Wan Ji menuju ke ruang depan Wan Ji disuruh menemani enjinya membersihkan badan dan ganti pakaian Buyung Hu Jin menarik Paman Lui ke sudut ruangan Kedua orang tua itu tampak berunding sesuatu Tampak Paman Lui manggut-manggut Bahkan sambil bertepuk dada ia berjanji akan melakukan tugas itu Tugas apa? Tak ada yang tahu titik Kiranya Buyung Hu Jin memohon Paman Lui agar suka menjadi comblang bagi putrinya Nyonya itu ingin menjodohkan putri sulungnya kepada Tian Pek Sebab ia cukup memahami perasaan putrinya Apalagi setelah adegan yang berlangsung dalam pertemuan tadi Dimana gadis itu menubruk ke dalam pelukan Tian Pek Ia tahu putrinya akan bergeirah kembali apabila dikawinkan dengan pemuda itu Sebab itulah ia minta tolong kepada Paman Lui untuk mengikat tali perkawinan kedua muda-mudi itu Ketika berita gembira itu disampaikan oleh Paman Lui kepada Tian Pek Pemuda itu merasa tak dapat menampit pinangan tersebut dengan begitu saja Pertama karena mereka pernah saling bertelanjang bulat akibat pengaruh irama seruling Kedua, peristiwa menangisnya anak darah itu dalam pelukannya tadi Ketiga, ia menaruh rasa simpati dan kasihan pada anak darah itu Dan keempat, baru saja ia cocok dengan Liu Cui-Cui Ditambah pula dia harus memberi muka kepada Paman Lui Oleh sebab itulah dia mengangguk tanda setuju Tian Pek Lupa, dengan tindakannya ini meskipun ia telah menghirangkan hati Bu Yung Hong Tapi justru ia telah melukai perasaan seorang gadis lain Dan gadis itu tak lain tak bukan adalah Tian Wan Ji Waktu itu Wan Ji sedang menemani Enjinya membersihkan badan dan tukar pakaian Ketika kembali ke ruang depan dan mendengar kabar tersebut Hancurlah perasaannya, kini Enjinya akan menjadi bakal istri satu-satunya orang yang dicintainya Dengan hati yang remuk redam diam-diam tanpa sepengetahuan orang lain Wan Ji berlalu dari gedung itu Tentu saja sebagai adik tak mungkin baginya untuk berebut pacar dengan kakaknya sendiri Namun ia pun tidak tahan menyaksikan perkawinan yang akan menghancur lumatkan hatinya ini Ia pikir bila bunuh diri di rumah, hal ini hanya akan merepotkan ibunya belaka Maka sesudah berpikir akhirnya dia mengambil keputusan untuk minggak Begitulah ketika upacara penguburan jenazah Bu Yung Cengcu selesai Dan semua orang mempersiapkan pesta perkawinan antara Tian Pek dan Bu Yung Hong Saat itulah semua orang baru tahu Han Ji telah lenyap tak berbekas Semua orang lantas menduga-duga apa sebabnya anak darah itu pergi tanpa pamit Di antara sekian banyak orang, hanya Tian Pek, seorang yang mengerti Ia tahu gadis itu meninggalkan rumah tanpa pamit adalah lantaran dirinya Beberapa kali Wan Ji pernah mempertaruhkan jiwanya untuk menolong dirinya Pemuda itu tahu Han Ji adalah seorang gadis polos yang belum punya pengalaman apa-apa dalam dunia persilatan Apabila membiarkan gadis itu berluntang lantung sendirian di dunia persilatan Sudah pasti jiwanya akan terancam Sebagai seorang pemuda yang berjiwak satria apakah nanti Tian Pek bisa tenang menikmati bulan madunya Setiap kali berduaan dengan Bu Yung Hong pikirannya lantas melayang memikirkan keselamatan Wan Ji Lama-kelamaan ia jadi tak tahan Akhirnya ia berunding dengan Bu Yung Hong untuk mengundurkan perkawinannya Malahan ia pun minta pertimbangan Bu Yung Hujain dan Paman Lui tentang niatnya akan keluar mencari Wan Ji Kebetulan Jilop Yau Tau juga hendak pamit untuk mencari barang kawalannya yang hilang Sebab sewaktu orang-orang Lam Heduan meninggalkan Pak Tsu San Ceng Mereka telah membawa pula barang begalannya Paman Lui juga khawatir membiarkan Tian Pek dan Bu Yung Hong melakukan perjalanan sendiri Akhirnya diputuskan mereka berempat berangkat bersama dengan memilih empat ekor kuda jempolan Berangkatlah mereka meninggalkan perkampungan Pak Tsu San Ceng Tapi kemanakah mereka harus sergi? Dunia tidak selebar daun kelor Mencari jejak seorang di dunia seluas ini boleh bilang ibaratnya mencari sebiji jarum di tengah samudera Kemana mereka menuju? Menurut perkiraan Tian Pek, Wan Ji hanya pernah mengunjungi kota Lemkeng serta daerah di sekitarnya seperti 12 gua karang Apalagi di tempat itu terdapat pula lembah Bong Hun Kok yang sangat rahasia letaknya Gadis itu pernah belajar silat selama beberapa bulan pada Sin Kau Tiat Leng Siapa tahu kalau anak darah itu bersembunyi di sana? Mendengar penuturan tersebut, Paman Lui merasa ada kemungkinan betul dugaan itu Apalagi Jilopiau tahu tiada tujuan tertentu dalam usaha pencarian harta kawalannya Maka diputuskan mereka berempat berangkat ke Lemkeng Dari Cilem keempat orang itu berangkat menuju Lemkeng Ketika melalui Provinsi Kangsoh dan Soatang Sepanjang jalan mereka temukan di mana-mana orang mengenakan lambang perguruan Lemhe Bun Selain itu mereka pun sempat mendengar beberapa pantun yang sedang populer di dunia perselatan dewasa itu Pantun itu sangat populer sehingga anak kecil pun ikut menyanyikannya di mana-mana Begini bunyi pantun itu Anok Kongcu yang romantis kini tak romantis Xianglin Kongcu yang hangat kini jadi dingin Toan Hang yang luntang lantung kini ada pemiliknya Hanya naga sakti dari Lemhe tetap jaya Dulu, sewaktu masa jayanya keempat Kongcu dunia perselatan ada pantun yang mengatakan Anok Kongcu paling romantis Xianglin Kongcu paling hangat Toan Hang Kongcu luntang lantung tanpa tujuan Leng Hang Kongcu tak punya perasaan Maka sekarang pantun itu merupakan kebalikannya Cuma Leng Hang Kongcu tidak dicantumkan lagi namanya Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa kekuasaan empat pemuka dunia perselatan telah punah Sekarang pangeran naga sakti dari Lemhe bun yang berkuasa Ini terbukti dari akhiran pantun yang berkata Hanya naga sakti dari Lemhe tetap jaya Menjelang Senja, Tian Teh berempat Masih melanjutkan perjalanan di suatu tanah perbukitan yang tandus dan sepi Meskipun udara mulai gelap, namun mereka masih berada jauh dari kota Pada saat itulah, mendadak di kejauhan tampak kilatan cahaya api menjulang tinggi ke angkasa di atas bukit di depan sana Kobaran api itu besar sekali Di tengah remangnya cuaca, cahaya api yang memancar itu tampak amat menyolok Angin berhembus kencang saat itu, api yang sedang berkobar dengan besarnya dengan cepat merambat ke daerah sekelilingnya Dalam waktu singkat hampir separuh bukit sudah terjelat api Dipandang dari kejauhan, kebakaran itu seolah-olah seekor naga api yang mendekam di punggung bukit Diam-diam Tianpek, mengamati tempat kebakaran itu Mendadak ia menjerit kaget seraya berseru, wah celaka, tampaknya kebakaran itu terjadi di tempat tinggal kedua orang sobat kental mendiang ayahku Aneh, mengapa rumah mereka bisa terbakar sehebat ini siapakah kedua orang itu Paman Lui cepat bertanya sambil menarik tali kudanya Kebanyakan sobat kental ayahmu kenal juga denganku Coba sebutkan nama kedua orang yang tinggal di bukit itu Mereka menyebut dirinya sebagai Hoat Si Jin, orang mati hidup, dan si Hoat Jin, orang hidup mati Hoat Si Jin dan si Hoat Jin Aneh benar nama itu, belum pernah kudengar nama tokoh silat seaneh itu Serupa Man Lui dengan melengat Kukira itu hanya nama samaran mereka, sebab nama itu kedengarannya memang aneh benar tutur Timpek Lalu ia menerangkan dendanan serta potongan badan kedua orang aneh itu Sekalian ia terangkan pula gaya kungfu mereka Selesai mendengar keterangan tersebut Sambil menekpuk paha Paman Lui berseru Aha, rupanya Tai Pek Siang Gi Benar, pasti kedua orang bersaudara itulah yang kau maksudkan Sebab orang lain tak nanti paham Tai Kek Ji Gilehun Siang Ilmu pukulan dua unsur sakti pencabut nyawa Di kolong langit cuma kedua orang itulah yang bisa memainkan ilmu silat tersebut Hayo berangkat, kita tengok kesana Ia lantas membedal kudanya menuju ke puncak bukit yang tertimpa kebakaran itu Tian Pek, Bu Yung Hang serta Jilop Yau Tau segera menyusul dari belakang dengan cepat Dengan kecepatan lari keempat ekor kuda itu dalam sekejap mereka sudah mendaki ke atas bukit itu Dari kejauhan mereka lihat ada belasan orang laki-laki kekar sedang bertempur sengit Mengerubuti dua bayangan putih di bawah cahaya kobaran api yang terang Walaupun masih berada agak jauh Namun Tian Pek dapat mengenali kedua sosok bayangan putih yang sedang dikerubuti Belasan orang kekar itu tak lain adalah Si Hoa Chin dan Hoa Si Jin Selain belasan orang kekar itu terdapat pula seorang pemuda baju hijau yang sedang bertempur sengit bersama Tai Pek Siang Gi Tian Pek segera mengenali pemuda itu sebagai Siang Lin Kong Cu Aneh benar demikian ia berpikir, kenapa Siang Lin Kong Cu bisa muncul di sini dan bersama Tai Pek Siang Gi menghadapi kerubutan musuh Sementara itu jelatan api telah menghancurkan teimpat kediaman kedua orang mati itu Rumah itu sudah tenggelam di tengah lautan api Lo ciampu jangan gugup, aku datang membantu Teriak Tian Pek dengan lantang seraya melayang masuk ke dalam gelanggang kedua telapak tangannya berputar kencang Beluk-beluk beruntun ia hajar dua orang musuh sampai mencelat Paman Lui pun melayang masuk ke dalam gelanggang pertarungan bagi ikan burung elang sambil menerkam musuh ia terbahak-bahak Serunya, ha 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 Tai Pek Siang Gi, sudah puluhan tahun kalian menyembunyikan diri seperti kura-kura Kalian berusaha menghindari pertemuan denganku Dan sekarang, ha ha ha, sarang kalian dibakar orang Kalian akan sembunyi di mana lagi Tanda tanya tiba-tiba terdengar tertawa seram Menyusul mana dari balik kerumunan orang banyak melayang keluar seorang Lui Sinting, jangan kau berlagak teriak orang itu sambil menuding Paman Lui Untung kau lolos di Pakhto Sanceng Tapi malam ini bertemu kembali Jangan harap kau akan lolos lagi dalam keadaan hidup dengan pandangan setajam Semilu Paman Luj mengamati orang itu Dia adalah seorang kakek botak bermuka buas dan berlengan satu Siapa lagi kalau bukan Tui Hun Leng Sumakem? Paman Lui menengadah dan tertawa terbahak-bahak Ha ha ha, ku kira siapa yang berani menantang aku Tak taunya adalah bandit buntung macam kau yang telah membakar rumah dan membunuh di tengah hutan begini Lui Edan, tak perlu kau berlagak Edan di hadapanku teriak Tui Hun Leng Hari ini akanku suruh kau mampus tak terkubur di ujung keleningan mautku Kling begitu selesai berkata, keleningan maut segera diguncangkan Dengan membawa suara yang memekak telinga langsung menghantam batok kepala Paman Lui Hebat serangan itu, cahaya kuning yang menyilaukan segera menyambar Sekali serang segera sumakem melancarkan serangan maut Meskipun dasyat serangan musuh, tanpa gentar sedikit pun Paman Lui berdiri tegak di tempatnya Ia mencibir, ejeknya huh, hanya ilmu jual koyok macam ini pun ingin pamer di depan orang Meskipun di mulut mengejek, tangannya tidak menganggur Begitu serangan Tui Hun Leng tiba, cepat ia berkelit ke samping Berbareng ia pun melepaskan satu pukulan dasyat ke iga kiri sumakem ilmu Tian Huts yang Paman Lui dipelajarinya dari kitab pusaka Soh Kutsim Hun Pit Kip Kendati pun tidak selihai Tian Pek Namun ketika digunakan, angin pukulannya cukup mengerikan Tui Hun Ieng kehilangan sebuah lengan kiri Sekalipun ilmu silatnya lihai Namun pertahanan pada bagian kirinya menjadi kosong dan lemah Apalagi ketika menyerang Paman Lui barusan ia telah menggunakan tenaga yang kelewat batas Takkala tiba-tiba sasarannya menghindar Menyusul sebuah pukulan balasan lawan menghajar iga kirinya Tui Hun Leng jadi kaget dan gugup Perlu diketahui, serangan balasan yang dilancarkan Paman Lui selain lihai juga cepat luar biasa Baru saja sumakem merasa serangannya mengenai tempat kosong Tau-tau angin pukulan Paman Lui sudah menyambar tiba Dalam keadaan begini sulit baginya untuk menghindar Untung ilmu silat sumakem memang tangguh Dalam posisi yang serba sulit Cepat ia mengagus ke samping Dada kiri terhindar dari pukulan maut Dengan bahu kiri ia sambut hantaman itu Belang, sumakem mencelat jauh Bahu kirinya sakit bagaikan dipukul martil Sakitnya tidak kepalang Berhasil dengan serangannya Paman Lui terbahak Katanya, malam itu di pahcusan cengkau berani mencari gara-gara pada Lui To'ayamu Karena mengingat sesama orang sendiri Lui To'aya tidak sampai melukai kau Tapi sekarang kau bangsat ini sudah berhianat Pagar makan tanaman Dalam bahaya bukan membela sobat Sebaliknya kau malah paklu pada musuh Maka Lui To'aya sekarang tidak akan sungkan-sungkan lagi padamu Boleh kau mencicipi bagaimana rasanya pukulan Tian Hu Chiang begitu selesai berkata Secepat kilat ia menubruk lagi ke depan Dengan jurus Hu Chiol Hangcoh ia hantam dada sumakem Paman Lui kandung benci pada orang yang tak tahu malu dan rendah ini Karena itu kendatipun ia tahu sumakem sudah terluka Namun serangannya tetap disertai tenaga dalam sepenuhnya Sebaliknya sumakem terlalu pandang enteng lawan Sehingga dalam satu gebrakan isi perutnya terluka parah Waktu itu ia sedang mengatur pernafasan Ketika serangan kedua Paman Lui dilontarkan ke arahnya Dengan kekuatan yang mengerikan Ia berusaha untuk menghindar Namun tak mampu Mau melawan juga tak kuat Saking takutnya air mukanya berubah pucat seperti mayat Hampir saja ia menjerit Pada saat yang gawat itulah Tiba-tiba sesosok bayangan berkelebat dari samping Di tengah udara ia sambut serangan Paman Lui itu dengan keras lawan keras Belang benturan keras terjadi Paman Lui tergetar mundur Diam-diam ia kaget oleh tenaga dalam orang itu Walaupun demikian Penyergap itu pun kena dihajar oleh tenaga pukulan Paman Lui Sampai berjumpalitan beberapa kaki di udara Ketika melayang turun air mukanya sebentar berubah merah dan sebentar pucat Jelas ia telah kecundang Orang itu tak lain adalah Tokak Hui Moliki Setelah tarik napas panjang Katanya, Lui Sinting Tak perlu kau berlanggak Coba rasakan lagi pukulan Tuanmu ini Habis berkata sekaligus ia lontarkan tiga pukulan dasyat selama berkecimpung di dunia persilatan Keistimewaan yang diandalkan Tokak Hui Moliki adalah kecepatan gerak tubuh Serta anehnya jurus serangan yang dipakai maka bisa dibayangkan betapa dasyat dan hebatnya serangan yang dilancarkan dengan nekat Dalam pada itu, Jilop Yau Tau dan Bu Yung Hang masing-masing juga sudah bertempur dengan musuh Tian Pek sendiri setelah berhasil mendesak mudur 4-5 orang berpakaian ringkas Ketika tiba-tiba melihat keadaan Paman Lui terancam bahaya Cepat ia memburu ke sana Hiantit, tahan teriak Paman Lui dengan lantang Serahkan saja makhluk pinjang ini kepadaku Biar Paman bereskan dia Diiringi bentakan keras Beruntun ia lepaskan dua kali pukulan gencar untuk memulihkan kembali posisinya yang terdersak Kemudian bergantian dia memberondong Tokak Huimo dengan beberapa kali pukulan yang lebih dasyat Seketika Tokak Huimo Liki terdesak mudur hingga jauh Di pihak lain, Tui Hun Leng Semakeng telah memanfaatkan peluang itu untuk mengatur pernafasannya Ia di jari menyajikan ketangguhan Tian Pek Ia tahu kawanan jago Lem He Bun yang dipimpinnya sekarang masih bukan tandingan pemuda itu Apalagi dengan metu kepala sendiri ia pernah menyaksikan Hei Gwe Asam Set yang digembar-gemborkan kelihayannya juga keok di tangan anak muda itu Setelah mempertimbangkan untung ruginya cepat dia mengambil keputusan untuk mengundurkan diri Segera ia bersuit-nyaring Suara switan itu tinggi melengking Begitu menangkap suara tersebut Serem Tak Tokak Huimo Liki melepaskan suatu serangan tipuan Kemudian sambil mengundurkan diri dia berseru Lui gila untuk sementara waktu biarlah kau hidup Satu dua hari laki Dua hari mendatang utang-periutang ini pasti akan kutagih berikut rentenya Tanpa membuang waktu lagi Dia lantas kabur dari situ dan menyusup ke dalam hutan Sumakeng beserta belasan orang berpakaian ringkas itu ikut mengundurkan diri dari sana Rupanya switan nyaring tadi adalah tanda untuk mengundurkan diri Tian Pek siap mengejar Tapi Paman Lui memberi tanda agar pemuda itu tak usah melakukan pengejaran lebih jauh Kepada C.G.W. Asyang Jan Ia berseru Setiap saat orang si Lui siap menantikan petunjuk dari kalian C.G.W. Asyang Jan tak berani banyak bicara Dengan membawa kawanan jagonya mereka kabur terbirik-birik Dalam waktu singkat bayangan mereka sudah lenyap tak berbekas Setelah musuh sudah kabur baru Tai Pek sianggi maju ke depan Mereka mengucapkan terima kasih atas bantuan orang-orang itu Lalu mereka berkata kepada Paman Lui Saudara Lui, sudah puluhan tahun kita tak berjumpa Tak nyana kau masih segar bugar Hahaha, sialan Kalian masih berani berolok-olok pada kuserup Paman Lui Sambil menggaruk rambut sendiri yang kusut Coba lihat Masa begini dikatakan segar bugar Aku tidak maksudkan lahir ya Seru si Hoat Jin cepat Kalau melihat lahir ya Handai kata cuan penolong Tidak membicarakan diri Lui Heng Dalam pertemuan kami tempoh hari Sambil berkata ia menunjuk ke arah Tian Pek Lalu C.G.W. Asyang Jan juga memanggil kau Lui Gila Mungkin sampai saat ini kami tak kenal dirimu sebagai saudara Lui yang dulu titik Hahaha yang kemaksudkan adalah kegagahan saudara Lui Ternyata tak berbeda seperti dulu Ai, kejadian yang sudah lewat lebih baik Jangan disinggung lagi Kata Paman Lui Marilah bicara dulu mengenai kalian berdua yang telah lama mengasingkan diri dari keramaian dunia persilatan Kenapa kalian mengikat permusuhan dengan C.G.W. Asyang Jan sehingga terjadi serbuan ini Siapa pula orang-orang kekarta di Ai Panjang sekali kalau diceritakan Kata jago kedua dari Tai Pek Siang Gi sambil menghela nafas Mari, mari, Lui Heng Ku perkenalkan dirimu pada seorang sahabat sambil menudin pemuda tampan yang berada di belakangnya Ia berkata pula, dia tak lain adalah Siang Lin Kong Chu yang punya nama besar di dunia persilatan Kenal bukan lalu kepada Siang Lin Kong Chu sambil menunjuk Paman Lui Dia menambahkan Dan saudara ini adalah Tian Hu Chiang Lui Cheng Wan yang namanya pernah menggetarkan kedua sisi sungai pada puluhan tahun berselang Selamat berjumpa Selamat berjumpa cepat Siang Lin Kong Chu memberi hormat Dengan mata melotot serta memancarkan sinar tajam Paman Lui menatap pemuda itu Kemudian sambil tertawa terbahak-bahak Ia berkata, hahaha, jadi Siang Lin Kong Chu yang tidak hangat Ialah kau ini merah wajah Siang Lin Kong Chu karena jengah Tian Pek sendiri sedang mengawasi Siang Lin Kong Chu Dilihatnya pemuda itu masih mengenakan baju hijau seperti dulu Hanya sekarang tanpa perhiasan yang mahal-hal, sikapnya tidak segagah dulu lagi Malahan alis matanya bekernyik dan tampak murung tanpa terasa terbayang kembali olehnya Betapa gagah dan ramahnya Siang Lin Kong Chu di masa lalu Sekalipun ayahnya terikat dendam berdarah dengannya Namun antara dirinya sendiri dengan pemuda itu boleh dibilang pernah bersahabat Sedikit banyak ia merasa terharu juga melihat keadaannya sekarang Sambil melangkah maju dia lantas menyapa Kong Chu tidak menetap di kota Lemkeng Untuk apa Anda datang ke rumah kediaman orang mati hidup ini Dengan tersipu-sipu Siang Lin Kong Chu tundukkan kepala dan tidak menjawab To aku dari Tai Pek Sianggi, yakni Hoat Si Jin, segera berseru Oh, jadi kalian sudah saling kenal, bicara sampai di sini Ia berpaling dan memandang Puing yang berserakan itu sambil menggeleng kepala dan tertawa getir terhadap Paman Lui Sudah banyak tahun kita tak berjumpa, katanya kemudian Tak tersangka setelah bertemu lagi sekarang, tempat duduk pun tak punya, tak perlu sungkan Tukas Paman Lui dengan dahi berkerut Ceritakan saja apa yang terjadi Begitulah beberapa orang itu lantas berdiri di sekitar bekas tempat kebakaran Dan Tai Pek Sianggi pun mulai menuturkan jalannya peristiwa Mendengar cerita tersebut, diam-diam Paman Lui menjulurkan lidahnya tanda keheranan dan kaget Kiranya Hoat Si Jin merasa khawatir akan kepergian Tian Pek ke kota Lem Keng untuk menuntut balas bagi kematian ayahnya Maka sesudah Tian Pek berberangkat, ia segera menyadarkan adiknya Si Hoat Jin lebih dulu dan kemudian baru melepaskan Wan Ji Oleh sebab si Hoat Jin bertindak kasar karena terpengaruh oleh lukisan Soh Kut Siung Hun Pit Kit yang aneh dan merangsang itu Maka kejadian itu harus dilewatkan dengan canggung namun tak sampai berekor panjang Demikianlah, setelah meninggalkan rumah tinggalnya Mereka lantas menuju ke dua belas gua karang untuk mencari jejak Tian Pek Apa mau dikata, sekalipun daerah di sekitar sana sudah dicari secara teliti Namun jejak pemuda itu tak berhasil ditemukan Maka berangkatlah mereka menuju kota Lem Keng Beberapa kali mereka menyusup ke dalam istana keluarga Kim untuk melakukan pengintaian Namun bukan saja jejak Tian Pek tidak berhasil ditemukan Malahan beberapa kali mereka bentrok dengan kawanan jago istana Kim Dan nyawa mereka nyaris melayang di tangan kawanan jago tersebut Menyaksikan betapa ketatnya penjagaan di sekitar istana Kedua orang ini semakin khawatir kalau-kalau Tian Pek tertangkap dan terbunuh di dalam istana tersebut Namun apa daya, kekuatan mereka terlalu minim dan tak mampu melawan kelihayan jago-jago istana keluarga Kim Tapi mereka pun tak rela meninggalkan tempat itu dengan begitu saja Akhirnya mereka mengambil keputusan untuk berdiam di sebuah rumah perginapan Selain mencari jejak Tian Pek, mereka pun berusaha mencari kesempatan untuk menyusup kembali ke dalam istana keluarga Kim Begitulah, telah sebulan lamanya mereka berada di situ Mereka mendengar berita yang tersiar di dunia persilatan yang mengatakan Sewaktu diadakan pesta lampu pada malam caproh mehsu toa kongcu Diri dunia persilatan serta kawanan jago yang hadir dalam pertemuan itu Telah tewas semua terjebak oleh alat rahasia seki tolatin dan istana keluarga Kim yang lihai, Tian Pek Termasuk di antara korban yang tewas Ada pula kabar mengatakan Tian Pek tidak mati, dia berhasil lolos dari jebakan seki tolatin istana keluarga Kim Tapi akhirnya tewas juga di lembah Bonghun Kok di bukit Cikim San yang ada di luar kota Lengkeng Bahkan ada pula yang mengabarkan bahwa Tian Pek telah taklu kepada pihak perguruan Leng Hei Bun Pokoknya suasana waktu itu amat kacau, beritanya simpang sur dan beraneka ragam Akhirnya muncul Leng Hei Hun yang menguasai dunia persilatan Maka kedua jago Tai Pek ini melakukan penyelidikan yang terakhir dalam istana keluarga Kim Dalam suatu penjara batu tanpa sengaja mereka telah menyelamatkan jiwa Xiang Lin Kong Chu Waktu itu Tai Pek yang dihanyat tahu bahwa mereka berhasil menolong seorang pemuda yang terada dalam keadaan tak sadar Mimpi pun mereka tak mengira pemuda yang ditolongnya ini justru pemilik istana keluarga Kim, Xiang Lin Kong Chu yang terkenal itu Setelah diajukan beberapa buah pertanyaan, mereka baru tahu bahwa istana keluarga Kim telah berganti pemilik Setelah Ching Bu Sun Kim Kiu dibunuh secara keji dengan Kerem Go Chu Hun Si Lima golok mencincang mayat, Xiang Lin Kong Chu dan adiknya Kang Leng Tiet Bi Jin Kim Chai Hong ditangkap dan dikurung dalam penjara yang berbeda Sementara kawanan jago yang dipelihara dalam istananya banyak yang tewas dan menyerah kepada pihak lawan Kini istana tersebut telah menjadi markas besar Lam He Bun Disinilah Lam He Bun memberi komandonya untuk menjajah dan menguasai seluruh dunia persilatan Sebagai akhir kata, Hoat Si Jin menambahkan Kalian tahu, apa sebabnya malam ini C.G.W.A. Xiang Jan beserta begundalnya datang mencari gara-gara kemari? Mereka datang kemari justru lantaran mendapat perintah Lam He Bun untuk menawan Xiang Lin Kong Chu Mendengar cerita ini, paman Lui dan kawanan jago lainnya terperanjat, lebih-lebih tianpek Kecuali terkejut ia pun merasa heran dan sangsi Cerita ini sudah pernah ia dengar dari Chui Chui dan kenyataannya banyak terdapat perbedaan Waktu berada di lembah Bong Hengkok, Chui Chui pernah memberitahu kepadanya bahwa Lam He Bun telah menjajah seluruh daratan Tionggoan Bulim Su Kong Chu telah menjadi ketua cabang atau menjadi pimpinan kelompok Lam He Bun Kemudian sewaktu berada di Pah Tsu San Ceng, ia pernah mencuri dengar pula pembicaraan Lam Bel Yong Li Katanya penyerbuannya ke daratan Tionggoan kali ini sekalipun atas nama Lam He Siokun Namun pada hakikatnya Lam Hel Yong Li yang memimpin operasi Sementara Lam He Siokun Hel Yong Sin sendiri tak pernah datang ke daratan Tionggoan Jangan-jangan perkataan Lam Hel Yong Li tidak benar Lam Hayat Kun Hel Yong Sin telah muncul sendiri di daratan Tionggoan Dari kenyataan sekarang dapat diketahui bahwa apa yang diucapkan Chui Chui tidak semuanya benar Sebab Leng Hong Kong Chu dan Xiang Lin Kong Chu tidak menyerah kepada pihak Lam He Bun Malahan mereka telah tertawan dan nyaris jiwanya ikut jadi korban Atau dengan perkataan lain kembali gadis itu membohongi dirinya tempoh hari Oleh karena Chui Chui membohonginya, anak muda ini sudah merasa gusar Sekarang setelah terbukti ucapan Chui Chui kembali tidak benar Diam-diam ia tambah gusar kepada Nona itu Setelah Paman Lui selesai mendengar penuturan Tai Pek Sianggi Sesudah termenung sebentar Lalu katanya, nah, rupanya kita harus berkunjung pula ke istana keluarga Kim di Lam Keng Siapa tahu kalau barang kawalan Jilop Yau Tau yang dibegal telah diangkut ke sana Soal barang kawalan itu adalah masalah kedua Lebih baik kita mencari dulu jejak Wan Ji tukas Jilop Yau Tau cepat Wan Ji memang harus dicari Tapi barang kawalan yang dibegal pun harus dicari Bagaimanapun juga kita akan menuju ke kota Leng Keng Mau cari orang atau cari barang kawalan lebih dulu Biarlah kita tentukan sesuai dengan keadaan nanti Habis bicara, mendadak Paman Lui berseru Hayo berangkat tanpa menunggu jawaban lagi Ia lantas melompat ke atas kudanya dan dilarikan secepat angin menuruni bukit Memang begitulah tabiat Paman Lui Pemerang dan tidak sabaran Ia pun tegas dalam berkata Sekali bilang pergi maka segeralah dia berangkat Tiam Pua berdua apakah mau ikut serta tanya Tian Pek kepada Tai Pek, Siang Gi Tentu saja, rumah kami sudah dibakar mereka Kalau tidak menuntut perhitungan pada mereka Aku harus menagihnya kepada siapa dengan penuh rasa harus Yang Lin Kongcu menggenggam tangan Tian Pek Lalu katanya, Saudara Tian, aku sangat mengharapkan bantuanmu untuk menyelesaikan masalah rumahku H.M.M. Tian Pek mendengus Tahukah kau bahwa ayahmu adalah musuh besar yang telah membinasakan ayahku Siang Lin Kongcu melengek dan tak mampu berkata pula Hoat Si Jin cepat menukas Sekarang Kim Kseng Chu sudah tewas Ada baiknya kita lupakan saja persoalan dendam lama Mari kita bekerjasama untuk menghadapi lem hai bun Siang Lin Kong Mari kita berangkat ajak si Hoat Jin Bersama Hoat Si Jin mereka lantas menyusul Paman Lui yang sudah jauh Tian Pek berdiri termangu sambil berpikir Lem hai bun telah bantu aku membinasakan dua musuh besar pembunuh ayahku Sekarang aku malahan akan mencari lem hai bun untuk membuat perhitungan Sebenarnya siapa penolong dan siapa musuh? Ai, persoalan ini benar-benar sukar untuk dijawab titik Sementara itu Bu Yung Hang dan Jil Piauto sudah melompat ke atas kudanya masing-masing Ketika melihat anak muda itu masih termangu-mangu Bu Yung Hang lantas berseru Engkoh Pek, hayolah kita berangkat Tian Pek tersentak dari lamunannya Cepat dia melompat ke atas kudanya dan memedalnya menuruni dukit itu Dengan berlalunya beberapa orang itu, sekarang tinggal Xiang Lin Kong Chu sendiri yang masih berdiri termangu Ia terbayar kembali masa jayanya Waktu itu anak buahnya sangat banyak dan ia selalu berjalan di paling depan Tapi sekarang bukan saja dia seorang diri Bahkan tertinggal di paling belakang Rasa sedih tanpa terasa berkecambuk dalam benaknya Tapi persoalan ini menyangkut urusannya Apalagi dia masih membutuhkan bantuan orang lain Maka ia pun tidak ayah lagi Segera ia menyusul ke sana Sepanjang perjalanan ia merenungkan perkataan Tian Pek sebelum berangkat tadi Ayahmu adalah pembunuh ayahku Tanda selu suatu perkataan yang sangat membingungkan Ia merasa tidak paham dan tidak mengerti apa maksudnya Sebab pada hayikatnya ia sama sekali tak tahu Ayahnya Ching Hau Sin Kim Kiu pernah membunuh ayah Tian Pek Bahkan mendengar pun tak pernah Dengan kecepatan ketujuh orang itu Empat menunggang kuda dan tiga berjalan kaki Ketika Fajar baru menyingsing mereka telah tiba di kota Lemkeng Hari masih pagi sekali Pintu gerbang kota Lemkeng belum dibuka Ketujuh orang itu lantas mencari sebuah rumah penginapan yang terletak di luar kota Untuk beristirahat Untungnya kota Lemkeng adalah kota perdagangan yang sangat ramai Banyak sekali kaum pedagang yang tiba di luar kota Sebelum Fajar menyingsing untuk beristirahat sekalian sarapan Kemudian bila pintu gerbang kota dibuka Mereka baru masuk ke kota Karena kebiasaan ini Kedatangan ketujuh orang ini sama sekali tidak menarik perhatian Selesai bersantak pagi Masing-masing lantas masuk ke kamar untuk beristirahat Mereka mempersiapkan diri untuk melakukan penyelidikan ke dalam istana keluarga Kun pada malam harinya Waktu berlalu dengan cepatnya Sehari lewat tanpa terasa Ketika Seng Surya sudah terbenam Mereka titipkan kudanya pada rumah penginapan dan masuk ke kota dengan berjalan kaki Kemudian mereka bersemadi pula di suatu tempat gelap untuk menghimpun tenaga Menjelang tengah malam Tujuh orang itu baru melompati tembok pekarangan dan menyusup ke dalam istana keluarga Kim Di antara ketujuh orang itu ada empat orang yang apal keadaan bangunan tersebut Lebih-lebih Seng Lin Kong Chu yang kembali di rumah sendiri Tentu saja dia lebih menguasai keadaan di situ daripada orang lain Di samping Tian Pek, Tai Pek, Siang Gi juga sudah beberapa kali mengunjungi istana keluarga Kim Di antara mereka hanya Paman Lui, Jilop Yautau dan Bu Yung Hang bertiga yang untuk pertama kalinya berkunjung ke situ Seng Lin Kong Chu, Tian Pek, dan Tai Pek, Siang Gi berdiri di atas dinding tembok dan tertegun menyaksikan keadaan di tengah perkampungan itu Kiranya balai pertemuan yang besar di dalam istana keluarga Kim yang sudah tenggelam ke perut bumi oleh alat rahasia Sekitol Atin ketika terjadi pertemuan Bu Lim Su Kong Chu pada malam cap gaun meh tempoh hari kini sudah muncul kembali di atas permukaan bumi Dari sini terbukti bahwa orang-orang Lam Hei Bon pandai pula dalam ilmu alat rahasia Selain Sekitol Atin telah membuat ruangan besar itu muncul kembali, malahan di sekelilingnya telah banyak bertambah pula alat-alat rahasia lain Seng Lin Kong Chu yang kembali ke rumah sendiri jadi terbelalak dan melongo Bangunan yang begitu luas dan besar bukan saja tidak nampak cahaya lampu, bahkan banyak ruangan, bangunan loteng dan bentuk semula sudah berubah Sekarang sudah buntu Seng Lin Kong Chu termangu-mangu bingung, akhirnya dengan suara lirih ia terangkan kejadian aneh itu kepada Paman Lui Mendengar laporan tersebut, Paman Lui sendiri pun tercengang Sekalipun Lam Hei Bon dapat membangun dan mengubah kembali bentuk gedung keluarga Kim Tidak mungkin bangunan tersebut dapat selesai dalam waktu secepat ini Maka ketujuh orang itu lantas berunding lagi Jilopi Yautau yang berpengalaman memang tak malu disebut jago kawakan Dengan pengetahuannya yang serbaluas tiba-tiba ia berkata Daulu ketika aku mengawal barang ke Provinsi Holem Suatu ketika pernah lewat di Benteng Chong Leong Po Benteng Naga Sembunyi, pemilik benteng itu bernama Ciam Chiang Selopan Ahli bangunan sakti Menurut apa yang ku dengar keadaan Benteng Chong Leong Po Hampir boleh dibilang setiap 2-3 hari pasti berubah bentuk satu kali Hari pertama seorang dapat masuk ke Benteng itu Tapi pada hari kedua sukar lagi menemukan kembali jalan semula Konon kepandayan ini dinamakan Chiutian Siantoh Mengubah peredaran tata surya Dengan naik turunnya sebuah bangunan rumah Diubah letak bangunannya Kemudian dengan mengubah letak pintu dan jendela Untuk merubah arah yang sebenarnya Lalu ditambah dengan penggunaan hutan petohonan Untuk mengubah sama sekali jalanan yang semula Dalam keadaan begini kendatipun Dia adalah seorang yang apal dengan tepat tersebut Juga sukar menemukan jalan tembus yang sebenarnya Kalau begitu Kedatangan kita ini jadi sia-sia belaka Serupa manlui dengan dahi berkerut Bukan begitu maksudku Sebut Jilop Yautto Kita tak perlu guberis jalanan apa yang terbentang di depan mata Asal ada tempat yang mencurigakan lintas kita terjang saja Masa akhirnya tak bisa menemukan sasaran yang sebenarnya Cuma kita mesti hati-hati akan alat jebakan titik Belum selesai ucapan itu Tiba-tiba dari tempat gelap ada suara dengusan orang Menyusul seorang dengan suara yang lirih seperti bunyi nyamuk Berkata Kalau tahu ya tahu Kalau tidak tahu ya tidak tahu Jangan sok tahu dan merabah senaknya sendiri Kalau sampai kecundang dan jiwa melayang Itu baru penasaran namanya paman luit Tahu pembicaraan itu menggunakan semacam ilmu gelombang suara Bila tidak memiliki tenaga dalam yang sempurna Tak nanti bisa mempraktekan ilmu setinggi itu Sedera paman lui menjawab peringatan itu dengan ilmu yang serupa Katanya Siapa kau? Sahabat atau musuh? Apa salahnya kalau unjuk diri untuk bertemu Tiada jawaban Meskipun pertanyaan itu diulangi lagi Namun suasana masih tetap sepi Paman lui berwatak tinggi hati Tian Pek sendiri pun seorang jago muda yang tak sedih menyerah Serem tak mereka melayang ke halaman sana Pikirnya Hektometer Semakin besar suaramu menakuti orang Sengaja pula aku akan mencobanya Akan ku buktik sampai dimanakah lihainya gedung ini Tai Pek, Siang Gi dan Siang Lin Kong Chu tak mau ketinggalan Serem tak mereka ikut melayang pula ke dalam halaman itu Siapa tahu, sebelum beberapa orang terakhir mencapai tempat tujuan Mungkin kaki Tian Pek dan paman lui baru menyentuh tanah Tiba-tiba suara keleningan tanda bahaya berkumandang dengan gencarnya Keling Keling Segala penjuru, semua anak panah itu tertuju ke sekeliling tubuh mereka Syukur ku buktik ketujuh orang ini sudah mencapai tingkatan yang luar biasa Meskipun terjadi hujan panah secara tiba-tiba dan lagi dalam jumlah banyak dan ganas Namun mereka masih mampu merontokkan anak panah itu tanpa terluka Hujan panah itu muncul secara tiba-tiba dan berhenti secara tiba-tiba pula Selagi ketujuh orang mencap-mencap merontokkan anak panah Mendagak keadaan tenang kembali Suasana menjadi hening pula Kegelapan kembali mencekam seluruh gedung itu Membuat suasana istana tersebut ibarat sebuah benteng mati Meskipun keheningan dan kegelapan terasa mencekam Semua orang dapat merasakan betapa tebalnya hawa napsa membunuh menyelimuti sekeliling tempat itu Sedikit salah tindak bisa jadi jiwa akan melayang Tian Peek Bertujuh sudah berpengalaman Mereka tahu jejaknya sudah ketahuan Tapi tindakan lawan yang sama sekali tak unjuk diri ini menyaksikan mereka Sebab suasana yang hening inilah justru mendatangkan rasa ngeri dan seram Seakan-akan ada berpuluh-puluh pasang metu sedang mengawasi gerak-gerik mereka dari kegelapan Akhirnya Paman Lui tak sabar, dengan suara lantang ia berseru Tian Hu Chiang Lui Cheng Wan datang berkunjung Kalau berani hayo unjuk diri untuk bertemu suara tertawa dingin berkumandang dari kegelapan Suara itu tidak keras, tapi dingin menyeramkan Bikin orang bergidik, bulu kuduk serasa berdiri semua Melihat kehadirannya sama sekali tak digubris, Paman Lui naik darah Ia lantas melancarkan pukulan dasyat ke arah datangnya suara tertawa dingin itu Belang di mana angin pukulan itu menyambar Secara aneh telah mengakibatkan meledaknya gumpalan bunga api yang segera memancar ke angkasa Gumpalan bunga api itu tak berbeda seperti kembang api yang dipasang orang pada malam tahun baru Begitu meledak segera terlihatlah cahaya kilat memancar keempat penjuru Menyusul mana bunga api berhamburan ke mana-mana Mengikuti buyarnya bunga api, muncul sepulung asap tipis yang kian menebal Kemudian dari balik kabut tebal itu muncul seorang manusia berambut panjang yang menutupi sebagian wajahnya Sambil menyeringai seram manusia aneh itu tertawa kepada Paman Lui Dua baris giginya yang putih tajam kelihatan bersinar dalam kegelapan hingga tampangnya yang memang seram Tambah mengerikan Paman Lui tidak banyak cincong Begitu makhluk aneh berambut panjang itu muncul serentak di alam carkan suatu pukulan Makhluk aneh berambut panjang itu sama sekali tidak menangkis maupun menghindar Mengikuti embusan angin pukulan yang dasyat, dia melayang mundur Begitu enteng dan gesit gerak tubuh makhluk itu bukan saja mirip sukma gentayangan Bahkan tubuhnya seakan-akan tak bertulang, begitu lemas sehingga sama sekali tak takut dihantam Begitu terambus angin lantas ikut melayang pergi Sebagaimana diketahui, Paman Lui termasuk jago yang tinggi hati Kendati pun tahu makhluk berambut panjang itu lihai dan berbahaya Namun ia tak sudi menyerah dengan begitu saja Tanpa pikir panjang ia melompat maju Tatkala tubuhnya melambung di udara Kelima jari tangannya terpentang lebar Dengan jurus huts yang hawe etian, telapak tangan Buddha membalik jagat Segera ia mencengkeram makhluk aneh itu Makhluk berambut panjang itu memang lihai Kembali ia melayang ke belakang Dengan lincah tahu-tahu dia sudah melepaskan diri dari cengkeraman Paman Lui Selama pertarungan berlangsung Makhluk aneh berambut panjang itu tidak berbicara atau melepaskan serangan balasan Meskipun curiga, kaget dan heran Tak sempat bagi Paman Lui untuk meneliti musuhnya dengan lebih seksama Gagal dengan serangan yang pertama Ia susutkan serangan berikutnya Dalam waktu singkat ia telah melancarkan belasan jurus serangan dasyat Namun kenyataan membuktikan kufu makhluk berambut panjang itu Memang lihai gerak tubuhnya enteng seperti kapas Sekalipun tidak pernah melancarkan serangan balasan Dan selama ini hanya berkelit belaka Namun setiap pukulan dasyat Paman Lui Jangankan kena sasarannya Menyanggol ujung baju makhluk itu pun tak berhasil Paman Lui semakin penasaran Ia menyerang semakin bernapsu Setiap kali musuh terdesak mundur Dia segera memburu maju ke muka Akhirnya walaupun ia tetap gagal melukai lawan Namun makhluk rambut panjang itu berhasil didesak mundur Belasan tombak jauhnya Kini Paman Lui sudah jauh terjeblos di pusat istana keluarga Kim Mendadak ia membentak Beruntun dari kiri kanan ia melepaskan empat pukulan berantai Lalu ia melambung ke udara Dengan menukik ia menerkam ke bawah Telapak tangannya menghajar batok kepala lawan dengan keras Inilah jurus hut Kong Bu Chiao yang mahasakti dari ilmu pukulan Tian Hut Chiang Musuh tak mungkin menghindar ataupun berkelit Dalam keadaan begini terpaksa ia mesti menyambut serangan tersebut dengan kekerasan Belang terdengar suara keras Pukulan Paman Lui yang mahadasyat membuat debu pasir berterbangan Pohon tumbang dan rumput hancur Makhluk sambut panjang itu tampaknya terhajar telak oleh serangan maut itu Tapi tahu-tahu dia lenyap tak berbekas Hanya tersisa gumpalan asap tipis yang segera lenyap terambus angin Dengan metel terbelalak dan mulut melongo Paman Lui melayang turun Ia terkejut menghadapi kejadian seperti satu en satu aneh Masakah keparat ini pandai ilmu gaib dan bisa menyusup ke perut bumi Demikian ia berpikir kalau tidak Kemana kaburnya jelas-jelas pukulanku bersarang telak di tubuhnya Kenapa mendadak bayangan tubuhnya lenyap tak berbekas Dalam kaget dan curiganya Paman Lui memeriksa keadaan di sekitarnya Apa yang terlihat kemudian membuatnya terkesiap Ternyata bukan saja makhluk berambut panjang yang terhajar telak itu Lenyap tak berbekas bahkan Tian Pek, Bu Yung Hong, Jilop Yau Tau Serta Tai Pek, Siang Gi juga lenyap tak ketawan rimbanya Sebagai seorang jago yang kenyal makan asam garam Paman Lui segera sadar bahwa dirinya kemungkinan besar sudah terkeras Siasat Tioho Usan memancing harimau meninggalkan gunung Cepat ia putar badan ingin mencari Tian Pek Tapi baru saja ia berjalan, tiba-tiba terdengar desiran angin Beruntun muncul tiga sosok bayangan orang mengadang jalan perginya Orang di tengah berkepala besar, sebaliknya badannya pendek Ia mengenakan pakaian ringkas warna hitam dan memelihara jenggot kambing Sambil mengadang Paman Lui, dengan sikap menghina ia mengejek Hehehe, katanya seorang jagoan lihainya Tanya manusia tiruan asap hoan henggan Asap tanpa wujud, saja tak tahu Huh, tanpa melihat jelas lantas bergebrak puluhan jules dengan sia-sia Manusia macam begini berani menyatroni markas besar lemhebun di lemkeng Hehehe, tampaknya tak sudah bosan hidup Hayo cepat menyerah, jangan sampai menyusahkan toa ia turun tangan sendiri merah padam wajah Paman Lui Mimpi pun ia tak mengira makhluk berambut panjang yang diserangnya habis-habisan Tadi tak lebih cuma manusia tiruan yang diciptakan dengan sejenis asap tebal Hal ini semakin menggusarkan hatinya Dengan murka ia berteriak Bagus, dari pembicaraanmu yang gede tentukah seorang jagoan Sebutkan namamu Pukulan Tianhu Chiang Lui To'aya belum pernah membunuh seorang kerocotak bernama Supaya kau tidak mati penasaran Baiklah ku beritahukan siapa diriku ini Kata lelaki berkepala besar itu Tuanmu adalah Lotoa dari Mokuit Sepet Yeau dalam perguruan lemhebun To'atau Kui Ong, Raja Setan berkepala besar Siokong Beng Nah, sekarang serahkan jiwa anjingmu Secepat kilat ia menerjang maju ke depan Paman Lui Suatu pukulan mematikan segera dihunjamkan ke dada musuh Serangan bagus, teriak Paman Lui Sekali putar kontan ia pun menyambut dengan jurus serangan Hu Ceo Kansian To'atau Kui Ong sangat gesit Kepalanya yang besar menggeleng Tau-tau ia sudah menyelingap ke belakang Paman Lui Kesepuluh jarinya bagaikan cakar segera mencengkeram di bagian yang mematikan di punggung Paman Lui Berbicara sebenarnya, gerak tubuh Paman Lui terhitung cepat Apa mau dikata kecepatan To'atau Kui Ong ternyata di luar dugaan Sebelum Paman Lui melihat jelas bagaimana caranya orang menyelingap ke belakang Tau-tau angin serangan tajam telah menyergap tiba Ia terperanjat, cepat dikeluarkan tipu jurus berantai Ho An Chu Kasa, melepaskan jubah padiri Hui Jun Ching Tem, menyapu debu membersihkan udara Serta Sao Ching Daong Hun, menyapu bersih hawa siluman dengan gerak tubuh yang cepat To'atau Kui Ong Sin Kong Beng berkelebat kian kemari Habis menyambut ketiga jurus maut Paman Lui Ia pun balas dengan serangan berantai dengan jurus Hon Cong Si Ho An Kaum Durjana hilang musnah Oke Kui Chiat Hun, setan jahat menangkap Sukma Dan Siao Kui Tuimo, setan cilik mendorong gilingan Dalam sekejap mata Paman Lui ketetar sehingga kalang kabut diam-diam Paman Lui terperanjat, ia tak menyangka kungfu orang Orang lain hebun sedemikian lihai dengan jurus serangan dan gerak tubuh yang belum pernah dilihatnya Meskipun musuh sudah terdesak hebat Tiba-tiba To'atau Kui Ong berseiu kepada kedua orang yang berdiri di samping gelanggang Hei, kenapa kalian cuma menonton belaka? Hayo cepat maju membantu To'aya membereskan tua bangka ini Kedua orang berpakaian ringkas itu segera menerjang maju dan penyerang dengan pukulan dasyat Untuk melayani To'atau Kui Ong saja Paman Lui sudah kewalahan Apalagi sekarang ditambah pula dua jago tangguh Seketika Paman Lui keteter, keadaannya sangat berbahaya Untuk sementara kita tinggalkan dulu Paman Lui yang lagi terancam bahaya ini Kila ikuti pengalaman Tian Pek dan lain-lain Tak kalah melihat Paman Lui ketemu musuh Selagi mereka hendak memberikan bantuan Tiba-tiba terdengar kesiurangan tajam Beberapa titik cahaya putih secepat kilat menyambar tiba dan samping Semula mereka mengira senjata rahasia itu dilepaskan musuh yang bersembunyi di tempat kegelapan Mereka lantas mengayunkan telapak tangannya untuk menangkis angin pukulan mereka bertemu dengan senjata rahasia tadi Beluk, beluk bunga api lantas bertebaran bagaikan hujan Udara segera diselimuti kabut tebal Mereka terkejut, mereka khawatir dibalik kabut hitam itu mengandung racun jahat cepat mereka menutup pernafasan Kabut tebal itu tidak seperti membuyar Ketika bergulung ke bawah, mendadak muncul berpuluh makhluk aneh berambut panjang dan bermuka setan Makhluk aneh itu melayang kian kemari dengan enteng, mukanya menyeringai seperti setan Kejut dan heran mereka, segera mereka menyambut dengan pukulan gencar Terhadap serangan dasyat itu makhluk aneh itu tidak menangkis maupun melepaskan serangan balasan Mereka hanya maju mundur senaknya Keadaan ini persis seperti kejadian yang dialami Paman Lui Seperti Paman Lui, Tian Pek juga penasaran ketika dilihatnya setiap serangannya sama sekali Tidak ditanggapi oleh makhluk berambut panjang itu, ia mengira musuh memandang rendah padanya Dengan gemas segera dialancarkan serangan maut dengan tiga jurus dari ilmu Tian Hut Hang Mo Chiang Yakni Hut Ceol Hang Co, Hut Kong Bu Chiang serta Sao Ching Ye Aung Lui Kang Tian Pek, dewasa ini terhitung top di kolong langit ini Tian Pek sendiri tidak menyadari akan kekuatannya itu Ia tertegun tak kalah dilihatnya serangannya berhasil menghantar musuh bahkan membuat semua musuh hilang tak berbekas Sialan pikirnya, jangan-jangan ketemu setan Kenapa orang-orang ini lenyap mengikuti embusan angin Tanda tanya sementara ia tertegun Tiba-tiba dari balik semak ke sana terdengar orang tertawa dingin Mendengar suara yang mencurigakan Tian Pek lantas menggunakan ilmu langkah Tian Hoan Biao Hiang Toh Hampir tidak terlihat bagaimana caranya ia bergeser Tau-tau bagaikan segulung asap dia menyelingap ke dalam semak-semak itu Tapi aneh, ketika ia tiba di tempat tujuan Ternyata tak terlihat sesosok bayangan pun Suasana tetap kuning dan gelap gulita Siapa dia kembali Tian Pek berpikir Masakah di kolong langit ini terdapat ilmu langkah yang lebih cepat daripada ilmu langkah Tian Hoan Biao Hiang Poh Tian Pek berdiri termangu-mangu di situ Tiba-tiba satu ingatan terlintas dalam benaknya Ia sadar apa yang terjadi Wah celaka, aku terjebak oleh siasat memancing harimau meninggalkan gunung Mereka pasti celakatan dasar begitu sadar dirinya terjebak Pemuda itu langsung lari kembali ke tempat semula Tapi apa yang dilihat tak lebih cuma keheningan malam belaka Baik Jilop Yow Toh maupun Tai Pek Siang Gi dan calon istrinya Bu Yung Hang lenyap entah kemana Jauh di gedung sana lamat-lamat didengarnya Suara Pertarungan yang berlangsung seru Terhadap Paman Lui yang jagoan Serta Jilop Yow Toh dan Tai Pek Siang Gi yang sudah berpengalaman Ia tidak terlalu khawatir Tapi Bu Yung Hang belum pernah keluar rumah Kendati ilmu silatnya cukup tangguh Namun pengalamannya di dunia persilatan boleh dibilang tak ada Tak mungkin sanggup menghadapi tipu muslihat orang Kang Ou Ia merasa bila Bu Yung Hang sampai terjatuh ke tangan musuh Dan mengalami hal-hal yang tidak diinginkan Bukan saja ia malu bertemu lagi dengan calon istrinya Serta ibu mertuanya yang begitu sayang kepadanya Ia sendiri pun malu untuk tancap kaki lagi di dunia persilatan Karena menghawatirkan keselamatan calon istrinya Tian Pek jadi gelisah Cepat dia mendekati tempat suara pertarungan itu Ilmu langkah Tian Hoan Biao Hiang Poh Serta ilmu gerak tubuh Busik Bus yang merupakan ilmu sakti Dalam kitab pusaka Soh Kut Siang Hun Pit Kip Ilmu tersebut berhasil dilatihnya berkat bantuan Liu Cui-Cui Dengan tambahan Culi Mi Hun Toa Hoat Ajaran Tian Xiao Mo Li Kini dipraktekan Kecepatannya memang luar biasa Istana keluarga Kim Kini adalah markas besar Ilm Hai Bun Penjagaan dijaga secara ketat Di mana-mana terdapat pos penjagaan Sebentar-sebentar ada perondaan Penjagaan yang diatur ibaratnya jaring langit dan bumi Sekalipun penjagaan begitu ketat Tapi sayang, tak seorang pun yang mampu mengikuti gerak tubuh Tian Pek Anak muda itu sudah melayang satu ewat tiga halaman luas dan menyusup masuk ke ruang belakang Tian Pek mencapai tempat itu lantaran mengikuti arah datangnya suara pertarungan tadi Tapi aneh sekali, ketika ia tiba di bagian belakang istana Kim Ternyata suasana di tempat itu jadi sunyi senyap tak kedengaran suara apapun Sudah tiga kali Tian Pek mengunjungi istana ini Tapi sekarang ia tidak kenal lagi tempat ini dan tidak tahu berada di mana Di tengah kegelapan malam bangunan rumah itu berderet-deret dengan beribu jendela dan beratus pintu Tapi tiada cahaya lampu sedikit pun sehingga menimbulkan rasa seram dan mengerikan Dengan gerak enteng Tian Pek menyelingap kebalik pagar tembok sana Di depan terbentang sebuah jalan setapak yang lurus Di kedua sisi jalan setapak itu tumbuh pohon bunga yang indah Bunga itu dirawat dengan rapi sekali hingga mirip dua baris dinding pendek dan berfungsi menghalangi pandangan kedua sisi Tapi kalau memandang lurus ke depan tak nampak ujungnya, entah berapa jauh jalan itu Di tengah jalan setapak itu menggeletak segumpal benda berwarna hitam Dengan ketajaman matle, Tian Pek segera diketahuinya benda hitam itu adalah sesosok tubuh manusia Jantung Tian Pek berderbar, ia kuatir orang yang menggeletak di tengah jalan itu adalah Jil Piau Tau atau Tai Pek Siang Gi atau calon istrinya yang terbunuh, secepat kilat ia melompat ke sana Tanpa pikir ia hendak pegang mayat itu Tapi baru saja ujung jari Tian Pek menyentuh pakaian mayat tersebut Mendadak manusia yang menggeletak seperti mayat itu memutar tubuh sambil melancarkan serangan maut ke batok kepalanya Tian Pek sama sekali tak menduga akan terjadinya sergapan ini Lagi jaraknya terlampau dekat Bila serangan tepat kena sasarannya niscaya batok kepala Tian Pek akan hancur berantakan Untung Tian Pek sekarang bukan Tian Pek dulu Begitu telapak tangan muslu menyambar tiba Cepat ia gunakan langkah Tian Hoa Biao Hiampo untuk menghindar Dengan suatu lejitan tahu-tahu ia sudah melayang ke samping dan persis lolos dari ancaman maut Segera pula ia siap melancarkan serangan balasan Tak terduga, orang yang disangka mayat itu lantas telentang dan muntah darah Badan mengejang, kaki berkelejatan, lalu mati benar-benar sekali ini Kini Tian Pek dapat melihat jelas orang ini masih muda dan berwajah tampan Lengan kirinya buntung, orang ini ternyata tak lain adalah Xiao Ching Hu Beng Ki Peng yang selalu memusuhinya itu Xiao Ching Hu entah dilukai siapa, tapi dari sikapnya yang garang menjelang kematiannya Apalagi sebelum mengembuskan napas yang penghabisan Ia masih sempat menghimpun segenap sisa kekuatan untuk menyerang Dari sini dapat diketahui betapa keji dan dendamnya Jangan-jangan orang si Beng ini terluka oleh Paman Lui Atau mungkin Jilop Tiaw Tauk Atau Tai Pek, Xiang Gi dan Adi Hang dan ini berarti mereka sudah lalu di tempat ini Begitu dia berpikir, maka cepat ia meneruskan pengejarannya melalui jalan setapak tersebut Panjang sekali jalanan itu, di depan sana terbentang sebuah halaman yang luas Pada halaman itu mayat bergelimpangan, keadaan mengerikan sekali Tian Pek segera tahu pembantayan ini bukan hasil perbuatan Paman Lui Jilop Tiaw Tauk, Tai Pek Sing Gi atau Bu Yung Hong Sebab kelima orang itu tak nanti melakukan pembantayan kera begini keji dan tak kenal peri kemanusiaan Di ujung halaman terbentang sebuah pintu bundar Di bawah cahaya bintang yang bertaburan di angkasa Lamat-lamat terbaca tiga huruf besar di atas pintu Gi Ching Wan, ruangan memadu cinta bangunan rumah di sisi kiri kanan berada dalam kegelapan Hanya bangunan yang sebelah depan terang-benderang bermandikan cahaya lampu Di balik dirah jendela yang tipis terdengar suara cekik ikan diselingi suara robekan kain Tian Pek tercengang masa di dalam rumah yang berbau darah ini ada orang yang sedang menjahit pakaian Ia merasa urusan ini rada mencurigakan Tanpa pikir ia melayang ke atas bangunan tersebut dengan ginkang busik bus yang sinhoat Sekali melayang ia sudah berada di depan jendela dan mengintip ke dalam ruangan Kain gorden jendela itu terbuat dari bahan sutra yang tipis Tidak sembarangan orang bisa membeli bahan kain seperti ini Kain itu mempunyai keistimewaan Yaitu pada siang hari orang berada di dalam dapat melihat pemandangan di luar dengan jelas Sebaliknya orang luar tak bisa melihat keadaan di dalam Sebaliknya kalau malam tiba Maka di dalam tak dapat melihat keadaan di luar Sebaliknya yang ada di luar dapat melihat keadaan di dalam dengan jelas Demikianlah Maka Tian Pek yang sembunyi di luar jendela dapat melihat jelas keadaan di dalam ruangan itu Mendingan kalau Tian Pek tidak mengintip Begitu ia melongo ke dalam Kontan saja anak muda itu jadi terbelalak Kiranya di tengah ruangan itu Di depan sebuah cermin besar berdiri seorang gadis yang cantik jelita Mukanya bersemu merah dan matanya jeli Pada waktu itu sedang berlenggang lengkuk membawakan tarian telanjang Mengikuti gerak langkahnya nona cantik itu melepaskan pakaiannya dengan lembut Ketika itu sudah setengah telanjang Pakaiannya dirobek dan dibuang ke lantai Pinggunya megal-megol dan payudaranya bergoyang-goyang Sementara itu sebagian besar pakaian gadis itu sudah robek Bagaikan kupu-kupu cuilan kain itu berterbangan Sekarang ia sudah hampir berada dalam keadaan telanjang bulat Lekukan tubuhnya yang indah dan bagian yang mempesona Pasti membuat melotot match laki-laki manapun juga Berdiri membelakangi jendela seorang pemuda berbaju putih Sambil menggoyangkan kipas peraknya sedang menikmati striptis yang merangsang itu Kelihatan sorot matanya mengincar bagian tubuh tertentu Dan tiada hentinya menjeleng kepala disertai suara tertawa tengi Tian Pek tercengang bercampur terkejut Apalagi setelah mengetahui bahwa gadis jelita yang sedang membawakan tarian telanjang itu Tak lain adalah putri kesayangan Ching Housin Kim Kieu Yaitu Kang Lem Tiet Bi Jin Kim Chai Hong Kim Chai Hong adalah putri keluarga terhormat Dua kali Tian Pek pernah berkunjung ke istana Kim Dan menyaksikan betapa agung gadis itu Bagaimanapun juga tidak nanti gadis itu melakukan perbuatan serendah ini Apalagi menelanjangi diri sendiri di hadapan seorang pemuda asing Ia coba berpaling ke arah pemuda baju putih itu Meski wajahnya tidak kelihatan Tapi dari potongan badannya serta kipas parak yang dipegangnya Ia menduga orang itu pasti Sin Leong Tai Chu Pangeran Naga Sakti alias Lem Hai Siao Kun Dalam pada itu Kim Chai Hong telah menghancurlumatkan pakaian yang dikenakan Sehingga berada dalam keadaan bugil Sementara Lem Hai Siao Kun sendiri telah menyelitkan kipasnya pada loher baju Lalu dengan cengar-cengir ia memeluk tubuh Kim Chai Hong yang telanjang bulat itu Katanya, Nona Manis Sekarang marilah kita bermain di ranjang Mari kita Tiba-tiba Tian Pek menemukan sesuatu Dilihatnya sorot metu Kim Chai Hong buram Tampak berada dalam keadaan tak sadar Seketika ia paham mungkin sesali Kim Chai Hong dicekoki obat perangsang Sehingga kehilangan kesadarannya Terkenang waktu ia berbaring di rumah si gadis Dan bagaimana gadis itu menyuapi dirinya Lalu terbayang pula ketika terjebak oleh Sakito Atin Bagaimana gadis itu mempertaruhkan jiwanya untuk menolongnya Bagaimanapun juga Tian Pek tak dapat berpeluk tangan Membiarkan kesucian Kim Chai Hong direnggut orang secara licik Tanpa berpikir panjang lagi Telapak tangannya langsung menyudok ke jendela Ia hancurkan dulu jendela itu terus menerobos ke dalam ruangan Sementara itu Sin Leong Tai Chu sedang memondong korbannya ke pembaringan Selagi ia hendak meluncurkan perahu masik dermaga Mendadak muncul seorang di dalam ruangan itu Apalagi setelah tahu tamu tak diundang ini Bukan lain adalah Tian Pek Seketika ia terkejut Tapi segera ia dapat menenangkan diri Sambil tersenyum licik ia berkata Hahaha Sungguh tak tersangka Tian Heng adanya Hehehe Bukankah Kui Bin Kiawa sudah ku serahkan hak utamanya kepadamu Masakah serakus itu dan sekarang hendak mengacau bagian ku Tian Pek Tertawa dingin Hektometer Tak menyangka Sin Leong Tai Chu yang termasur tidak lebih cuma seorang Jeho Acat Penjahat pemetik bunga Yang gemar merusak kesucian perempuan baik-baik dengan obat perangsang secara rendah Begini senyuman yang semula menghiasi bibir Sin Leong Tai Chu Seketika lenyap Ia mencabut kipas peraknya Kreet Kontan ia ketuk di Sin Hiat Didahi Tian Pek Cepat serangan itu dan dilancarkan tanpa memberi peringatan Seandainya Tian Pek tidak menguasai beberapa macam ilmu sakti dari kitab Soh Kut Siau Hun Pit Kip Miscaya dia sudah mampus termakan serangan itu Dengan ilmu langkah Tian Hoan Biao Hian Poh dia melejit mundur Berbareng itu ia balas memotong persendian tulang tangan Sin Leong Tai Chu yang memegang kipas Sin Leong Tai Chu terkesiap Ia tak menduga gerak Tian Pek jauh lebih cepat daripadanya Namun sebagai jago yang berani memimpin ia skarnya menyerang daratan Tionggoan dan merajai dunia persilatan Tentu saja dia memiliki kung fu yang bisa diandalkan Ketika persendian tulang pergelangan tangannya hampir tersambar musuh Mendadak ia tekan tangannya ke bawah Berat kipas peraknya direntangkan lebar-lebar Dengan juru siatot Geng Chu menyeberang sungai dengan sampan Diiringi cahaya perak yang menyilaukan matu dia serang dada Tian Pek Cepat Tian Pek angkat telapak tangannya untuk menangkis Belang benturan keras tak bisa dihindari Tian Pek tergetar dan tergeliat Sebaliknya Sin Leong Tai Chu tergentak mundur tiga langkah Sejak masuk daratan Tionggoan jarang sekali Sin Leong Tai Chu turun tangan sendiri Sebab ia sangat angkuh Ia menganggap jago silat daratan Tionggoan tak seorang pun yang bisa menandinginya Tapi sekarang baru satu dua gebrakan ia sudah dihajar Tian Pek Sampai mundur tiga langkah Betapa rasa kagetnya dapatlah dibayangkan Ia pun cukup cerdik dan bisa lihat gelagat setelah kalah dua gebrakan Ia tahu Kung Fu Tian Pek memang lebih mihai Jika pertarungan ini diteruskan miscaya Ia akan menderita kekalahan yang lebih mengerikan lagi dan akan merusak nama baiknya Karena pertimbangan ini Maka begitu terdesak mundur segera dia manfaatkan kesempatan yang baik ini untuk kabur lewat jendela Pada saat tubuhnya menyelinap keluar jendela Ia sempat melepaskan tiga batang tulang kipas yang terbuat dari perak Dengan cahaya tajam ketiga tulang kipas itu sering tak menyerang kepala, dada serta perut Tian Pek Tai Chu ya enggan menemani kau lebih lama Tapi kau pun jangan harap bisa lolos dari loteng ini Hardiknya lantang Ketika Tian Pek berhasil menghindari serangan ketiga titik cahaya perak itu Sementara itu Sin Leong Tai Chu sudah kabur pergi Tian Pek bermaksud mengejar Tapi sebelum bergerak, tiba-tiba sesosok tubuh yang hangat telah menjatuhkan diri ke dalam pelukannya Tian Pek berpaling dan tanpa pikir dirangkulnya Kiranya Kim Chai Hang yang telanjang bulat telah menubruk ke dalam pelukannya Memeluk tubuh yang halus tanpa pakaian ini Jantung Tian Pek berdebar keras Ia terkesima dan terperanjat pula Cepat ia mendorong gadis itu Tapi Kim Chai Hang yang sudah dicekoki obat perangsang sekarang bertenaga luar biasa besarnya Sekalipun pemuda itu mendorongnya tetap tak berhasil melepaskan diri Malahan lengan gadis itu bagaikan jepitan baja terus merangkul Tian Pek lebih erat Terima kasih telah menonton